Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Alihi wa Ashabihi wa At-tabi'ina wa-man-tabi'a rusdah Amma ba'du Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izzaa Para kiai, bunyai, para sesepuh Pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan Semuanya yang kita hormati Yang kita taulimi Panitia Adik-adik remaja Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah Mudah-mudahan semuanya Senantiasa dikaruniai Hidayah, maunah, maufirah, rohmah dan barokah Serta ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan semuanya Termasuk umat ijabah yang berhak mendapatkan syafa'ah Rasulullah Mudah-mudahan semuanya Selamat, mulia, bahagia dunia akhirat Amin, Allahumma Amin Mohon izin Mohon Waktunya sebentar saya ngomong Paling 30 menit Saya hanya ingin mengajak Para jamaah semua Untuk bersyukur kepada Allah Dengan syukur yang sungguh-sungguh Dengan syukur yang dalam Dengan sebenar-benarnya syukur Pertama, Alhamdulillah Kita dikaruniai oleh Allah Seorang Nabi yang terbaik Yang kedua, Alhamdulillah Kita ditakdirkan oleh Allah Menjadi umat yang terbaik Ketiga, Alhamdulillah Kita dikaruniai oleh Allah Petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik Jadi ngaji kita malam ini judulnya Tiga Ter Terbaik Nabi-Nya Terbaik umatnya Dan terbaik kitab suci-Nya Makanya wawu Kalau ngomong Paling-paling Telung 10 menit Mari Sehingga Melunyumbang Ocak protes Pertama Alhamdulillah Kita dikaruniai oleh Allah Seorang Nabi yang terbaik Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Nabi yang termulia Nabi yang terhebat Sampai Semua mu'jizat yang dimiliki para Nabi Itu juga dimiliki oleh kanjeng Nabi Bahkan diatasnya Kalau Nabi Musa punya mu'jizat Tongkat Tongkatnya Nabi Musa Ketika dipukulkan ke Laut Merah Cedek Ya namanya mukul tongkat Masa kok cerut Wih tongkatmu Lautan terbelah Kanjeng Nabi ya dua mu'jizatmu Malah sandu kure Gak ada gak tongkat Cukup pakai jari telunjuk Yang dibelah bukan hanya laut Rembulan Lihat Nabi Musa Lihat Nabi Musa yang gak ada tongkat Yang dibelah laut Kanjeng Nabi cukup diriji Yang disigar Rembulan Ayo hebat nanti Tongkatnya Nabi Musa itu Lihat ditutuk Gak Gak jedet Cetit Itu memancarkan air Kanjeng Nabi gak ada tongkat Dari selah-selah jari Rasulullah Bisa memancarkan air Dan itu air yang paling utama Paling mulia di jagad raya Air yang paling utama Di jagad semesta ini Air yang memancar Dari selah-selah jari Nabi Muhammad Baru peringkat berikutnya Air telaga kauhtar Peringkat di bawahnya Air sumur zam-zam Peringkat berikutnya Air pengawan furat Berikutnya air pengawan nil Berikutnya air pengawan dajlah Termasuk air pengawan solo Peringkat 793.600.493 Bermanah air pengawan sekarmoyo Allahumma silih ala Muhammad Nabi Sulaiman dua mu'jizat Kalau bepergian jauh Pakai kendaraan angin Sampai tujuan Kanjeng Nabi kendaraannya Lepas cepat Burak Aku ini di rumahnya tak gak sih Aku susah Ngaji ambil orang Gak ada suara Mereka melorok Meripatir toko yuk pindang Jawabnya Langono Nabi Musa Isok ngomong-ngomongan Ambil gusti Allah Lo kanjeng Nabi ya isok Gak cuma ngomong-ngomongan Tok malah nyang-nyangan Hayulah Gayung kanjeng Nabi Nabi Musa cuma ngomong-ngomongan Kanjeng Nabi malah nyang-nyangan Lepas istiwa Isra Mi'rat Hei Muhammad tak wajib Kanku awakmu Sak umatmu Sholat Sedina suungi Peng seket Dinyang ambil kanjeng Nabi Kena limo Tawannya lo seket Dinyang kena limo Kanjeng Nabi itu Tukang nganyang paling handal Makanya Lalu ibu-ibu Sekarang-lalu Ini Duk pasar Kok puin Nganyang Jelas oleh Barokai Isra Mi'rat Kanjeng Nabi itu Diplot jadi Uswatun Astagfirullah Gak nyauh belas ya Uswatun Langono lo Cek kita uripe Contoh yang baik Dalam seluruh Aspek kehidupan Kita Hal apapun Disuruh Nyonto kanjeng Nabi Sampai gak isahandal Nyonto kanjeng Nabi Ya apa kanjeng Nabi Lepas gak isahandal Sing dilepoknya Sikil tengendisik Sikil kiwa kari Tapi Lepas nyopot Kiwa dicopot disik Tengene kari Pokoknya Mulai tangi turu Melek sampai Mapan turu mane Nyonto kanjeng Nabi Apa mane Kukurusan ibadah Mangan Nyonto kanjeng Nabi Ya apa kanjeng Nabi Lepas dhaar Rasulullah Kalau mau dhaar Pasti doa dulu Sama gak Yang mereka Gengotin gak Percaya Lepas cilik Soalnya dipaksa Sama ibu Ayo mau makan Doa dulu Ayo doa dulu Yang misalnya Di sekolah Jadi ulangi Jadi ada cilik Mangan Mocok Bismillah Yohman Yohim Allahumma Bayik Yana Bima Yajatana Bagaimana Adapan Amin Ini ada cilik Lemak Yang pelan Pelan Kanjeng Nabi Kalau Gak benar Benar Lapar Gak makan Jadi Gak lu Lepas temen Gak makan Jadi orang ini Masih gak lu Mangan Mangan Bagaimana Gak cocok Jari hari ini Kanjeng Nabi Lepas dahar Satu gurung Warek Lepas mandek Jadi orang ini Mangan Gak cocok Masih Warek Gak mandek Mangan Maka Gendut Ini Bahasa Kanjeng Nabi Mangan Tidik Mangan Eh Bapak Bapak Tidik Turu Contoh Kanjeng Nabi Ya Apa Kanjeng Nabi Lepas Tidik Wudhu Wudhu Suci Dari Hadas Ini Contoh Buat Kita Kt Turu Wudhu Mas Yang Tengah Tidik 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 Suara Tidik Tergantung Ukuran Bokong Bokong Cilik Tipis Bokong Tidik Bokong Gede Dut Bokong Gede Kandil Kanjeng Nabi Lepas Kt Sari Ini Maka Kalimah Kalimah Tidik Sari Sari Lepas Kt Turu Lepas HP Kanjeng Nabi Tidik Tidur Posisinya Istiqamah Mulai Mapan Sampai Tangi Mereng Tengen Madup Gede Blat Tidik Posisinya Indonesia Berarti Kepala Di Utara Kaki Selatan Terus Telapak Tangan Kanan Bantal Bipi Tengen Mas Yowes Bantal Tetap Telap Tangan Kanan Bantal Bipi Tengen Telap Tangan Kiri Tumpang Nondokur Pupu Sampai Tangi Soalnya Kanjeng Nabi Sari Tidak Tau Sari 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 Tidak Tidak Aku Bercaya Tidak Tidak Kanjeng Nabi Mapan Mapan Tengah Turu Bung Mapan Mapan Tidak Mering Tidak Tidak Karuan Tangan Tidak Bantal Bipi So Munggah Gunung Bromo Gunung Kelut Kadang Tangan Tidak Belakrak Hutan Jawa Tengah Apa Mane Urusan Sholat Posoh Zikir Kabeh Nyonto Nang Kanjeng Nabi Lek Kepingin Bener Lek Kepingin Api Kepingin Selamat Jadi Umat Islam Seluruh Dunia Itu masalah Apa Rujukannya Mesti Kanjeng Nabi Saya Takkan Bung Sukar Woyau Sama Lek Sholat Subuh Adik Konut Adik Kodoh Aku Adik Konut Ini Lek Dik Takkan Lek Sholat Subuh Adik Konut Soalnya Kanjeng Nabi Subuh Nggak Konut Dasarnya Jelas Saksinya Waker Saudara Kita Yang dari Ormas Selain Solat Subuh Gak Konut Lek Ditakkan Lek Solat Subuh Gak Konut Jawabannya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi Saksinya Nabi Dasari Kanjeng Nabi Saksinya Gak Konut Dasari Kanjeng Nabi Saksinya Makanya Bintang Gagiran Rame Kudu Konut Kudu 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 Dasari Tidak Jelas Alhamdulillah Masyarakat Kita Sudah Dewasa Dalam Berfikir Dewasa Dalam Bersikap Sekar Woyos Gagiran Kudu Kuno Soalnya Suwak Nggak Solat Coboh Ayo Mungkin Lihat Solat Terawah Ramadhan Tidak Walung Rokat 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 Kudu Aku Rokat Rokat Lihat Nabi Ramadhan Solat Dalam Rokat Saksinya Aka Cuma Gak Dilakon Masjid Gak Jamaah Kanjeng Nabi Kawatir Masjid Jamaah Jadi Wajib Mesti Gak Kuat Umat Tanjin Nabi Sampal Kelakuan Sekar Woyos Terawah Rame Kaitan Tok Ini Lendah Nihong Poh Dikai Wajib Lakis Ninggal Lakis Dosa Sekar Woyos Solat Sedina Suweng Penglima Dinyang Kadang Subuh Hendak Duhur Hendak Ashar Hendak Tapi Ishak Maghrib Melu Soalnya Ramai Masjid Jadi Solatnya Ishak Di rumah Maghrib Disingkat Miksagrib Karena Tengkong Lebih potih Halo Halo Dalam 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 Duhur Duhur Salat Terawah Walung Rukaat Duh Duh Apa Salat Terawah Walung Rukaat Nabi Di Salat Dalu Di Romandun Di Luar Romandun Istiqomah Walung Rukaat Tengkongah 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 Majahnya Rasulullah Itu Siapa Nah Untuk Menjawab Ini Mari Kita Berangkat Dari Satu Makolah Ini Sering Di Wocok Ayo Di Unekno Bareng-bareng Tak Wocok Sama Tirokno Senggelam Nirokno Insyaallah Tolong Dinongkas Rejek Ini Lancar Akeh Dui Akeh Dulure Akeh Amale Akeh Ibadai Akeh Ganjarane Akeh Utange Utang Nelakoni Kebagusan Ayo Tirokno Lekasaman Kepengen Ngajini Rodok Suwai Kudu Semangat Tirokno Gek Sung Banter Gek Ayo Muhammadun Basharun Lakal Bashar Bal Hua Kalyakuti Bainal Hajar Nabi Muhammad Adalah Manusia Yang Tidak Seperti Umumnya Manusia Nabi Muhammad Itu Laksana Berlian Yang Terletak Di Antara Bebatuan Semangat Aku seneng Jadi Kanjeng Nabi Itu Manusia Yang Tidak Seperti Umumnya Manusia Karena Kanjeng Nabi Istimewa Kalau Digambarkan Kanjeng Nabi Itu Berlian Manusia Seluruhnya Bebatuan Jadi Kanjeng Nabi Berlian Sekar Woyoki Watu Kanjeng Nabi Inten Sekar Woyoki Kerikil Burak Burak Manusia Nabi 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 Mohamad Adalah Manusia 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 Malah Ditiruk Nukit Ngarep Nabi Mohamad Adalah Manusia Yang Merasa Sebagai Manusia Yang Sadar Menjadi Manusia Yang Mengerti Tentang Manusia Yang Menghargai Manusia Yang Memanusiakan Nah Sekarang Bosa Jawa Sama Nyauti Uang Kanjeng Nabi Uang Rumong Dadi Uang Sadar Dadi Uang Isok Ngerteni Uang Ngeregani Uang Nguang Soalnya Sekarang Uang Tidak Rumong Dadi Uang Tidak Sadar Dadi Uang Tidak Isok Ngerteni Uang Tidak Gerem Ngeregani Uang Tidak Nguang Ngono Singono Iku Berarti Dik Nih Duduk Coba Coba Sekarang Ganti Manusia Sekarang Banyak Manusia Yang Tidak Merasa Sebagai Banyak Manusia Yang Tidak Sadar Menjadi Banyak Manusia Yang Tidak Mengerti Tentang Banyak Manusia Yang Tidak Menghargai Banyak Manusia Yang Tidak Memanusiakan Yang Seperti Itu Berarti Dia Bukan Ada Dua Sisi Bapak Ibu Pertama Kanjeng Nabi Sebagai Manusia Kedua Tidak Seperti Umumnya Manusia Ayo Dibahas Pertama Rasulullah Itu Manusia Katakan Muhammad Sesungguhnya Aku Itu Manusia Seperti Kalian Secara Organ Tubuh Ya Manusia Karakternya Manusia Bentuknya Manusia Sifat Sifatnya Manusia Kanjeng Nabi Ya Makan Ya Minum Memang Manusia Ya Lapar Ya Haus Manusia Kanjeng Nabi Ya Melek Ya Tidur Memang Manusia Kanjeng Nabi Ya Sehat Ya Pernah Sakit Bahkan Kanjeng Nabi Wafat Nabi Kok Mati Manusia Ini Rumah Taga Se Wong Wong Meripat Berarti Saya Beres Kanjeng Nabi Itu Ya Nikah Memang Manusia Kok Punya Istri Punya Anak Kanjeng Nabi Kalau Nyari Duit Ya Kerja Memang Manusia Kalau Butuh Duit Gak Punya Duit Utang 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 Nyalong Nyalong Ngemis Nyalong 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 Ya Allah Lanjut Lanjut Betul Oke Oke Ini Ini Jadi Gak Mentang Mentang Dati Nabi Terus Gak Gelem Kerja Kanjeng Nabi Kerja Sejili Is Boruh Hangun Medus Remaja Dagang Pekerja Keras Kanjeng Nabi Bapak Ini Nabi Terus Pengen Dua Ngatong Allah Humad Dua Enggak Kanjeng Nabi Tahu Ditageh Hutang Teman Gak Kurung Ceritanya Pengpindu Ngateng Ditageh Hutang Padahal Waktu Saya Ngateng Nyawur Belum Jatuh Tempo Pertama Saya Nabi Yahudi Hey Muhammad Aku Butuh Duit Bayaran Hutangmu Loh Kan Kurang Minggu Perjanjian Gak Perduli Pokoknya Aku Butuh Duit Sebelah Abdurrahman Sahabat Soge Kanjeng Nabi Jawil Abdurrahman Bin Auf Kanjeng Nabi Bayari Bayar Abdurrahman Bin Auf Murid Guru Keduanya Pas mulai Soalnya Jama'ah Terus Syedina Usman Syedina Usman Mantunya Sahabat Terkenal Paling Soge Dicegat Uang Bayaran Utang Kan Kurang Tolong Dino Pokoknya Aku Butuh Duit Terus Syedina Usman Bayar Langsung Sintin Osman Jadi Kepala Desa Sintin Bayari Utang Sintin Halo Kanjeng Nabi Sakit Memang Manusia Bahkan Kanjeng Nabi Pernah Kene Sihir Tembus Tembus Jadi Waktu itu Kanjeng Nabi Sakit Sui Terus Berobat Terus Dokter Terus Ngomber Ramuan Macem-macem Saya Tidak Waras Akhirnya Malaikat Jibril Rawo Kanjeng Nabi Sakit Sampian Duduk Sakit Biasa Sampian 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 Nguriyoma Sampian Sampian Ada Barang Ditali Suwelas Kiriman Santet Ngomong Sahabat Jekek Barang Udah Tali Sampian Waras Akhirnya Kanjeng Nabi Nimbali Sahabat Sahabat Tiba Aku Ini Mau Malikat Jibril Sampian Kondok Aku Yang Burin Omah Ini Bongkaran Ini Barang Tali Suwelas Sampian Sabah Tali Dari Sampian Tambah Tali Tali Waras Temen Tiba Waktu Yang Burin Omah dibongkar Barang Tali Suwelas Dari Nabi kemudian Nabi Dawah, saudara sahabat ini tidak ada yang bisa ngudari karena ini duduk tali biasa kamu sampai nyoba tidak ada yang bisa ngudari sampai sahabat yang terkenal paling gagah, paling kuat, paling sakti Sayyidina Umar ini maju ngudari ini tidak ada yang ingin terus seperti ini aku ngudari, kamu lakabah belas, itu Umar itu kumadurai di candak cek sampai Sayyidina Umar ya tidak bisa, aduh, kok alat-alat ini tiba-tiba kalau tidak bisa, Malaikat Jibril datang bawa wahyu surat mu'awidhatain artinya dua perlindungan kul a'udhu bi robbil falak ambik kul a'udhu bi robbin nas malahnya orang yang nyuguhi ngombe lanjut, betul? ini satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya wahyu Al-Quran dua surat sekaligus kul a'udhu bi robbil falak ambik kul a'udhu bi robbin nas biasa ini surat-surat pendek itu sak surat-sak surat bahkan kadang separuh-separuh tapi ini dua surat sekaligus berarti ada nilai keutamaan dan keistimewaannya nah surat mu'awidhatain al-falak dan an-nas itu jumlah ayatnya sebelas al-falak lima ayat an-nas enam ayat jumlahnya seumelas sama persis dengan jumlah tali ikatan pada benda sihir tadi terus gancing Nabi didahui Malaikat Jibril Ya Rasulullah bacakan ayat-ayat ini maka semua tali ikatannya akan lepas temenan Bapak Ibu diwajah amik gancing Nabi Bismillahirrahmanirrahim ul-a'udhu bi-rabbil falakut tali ikatannya BAAAAAAA seher kok yung aget nung min syarrimah khalaq udar mana BAAAAAAA ambil ngecek sone ini loh ini yang kaget ini gak ngantuk ngelamun digangun itu terpesona nyawang aku lanjut Pak Tuhan wa min syarrimah siqin ila waqab gak wek gak seret sebelas ayat dibaca sebelas tali ikatan itu lepas semua waras langsung gancing Nabi nah para jamaah semenjak peristiwa itu Rasulullah setiap mau tidur selalu membaca surat mu'awwidzatain sebagai perlindungan diri jadi gancing Nabi badai saren itu moco kul'audu bi-rabbil falak kul'audu bi-rabbil nas terus disebul nonang kedua telapak tangan terus diusap-usap nonang saku jurawan nah ini ijazah sekaligus gaya umate sampaian nyongono yang katanya Mabanturu moco alfalak anas sebul nonang telapak tangan usap-usap nonang saku jurawan itu kena gaya perlindungan untuk santai untuk tenung untuk jengges untuk sihir mau dilapati serangan jahat mendal kabeh gak usah nang dokon sampai nanti-nanti gula untuk gowoneng kiai gulamuh ya Allah bu itu rasanya kanjeng Nabi tahu lali jadi kalau secara perbuatan Rasulullah boleh lupa tapi kalau dalam hal ucapan perkataan dawuh gak mungkin lupa tapi perbuatan mungkin kanjeng Nabi tahu digailu lupa sama Allah lupa bilangan rokaat sholat waktu itu ngimami sholat duhur berjamaah kanjeng Nabi jadi imam terus yang nengguri kanjeng Nabi sof awal sahabat akal birus sahabat sahabat-sahabat yang utama pinter-pinter Abu Bakar Siti Kumar bin Khotob Osman bin Afan Ali bin Nabi Talib Sa'ad bin Nabi Wakaw Sabjur Rahman bin Auf Zubar bin Awam pokoknya sahabat top-top pinter-pinter maka ngarep makanya sampai saat ini aturannya sholat jamaah yang ngono jagani bengkok imam batal buri ini langsung maju ngenteni ngimami yang pinter-pinter makanya ngarep acara-acara bareng yang ngono yang pinter-pinter munggah panggung mesti ada panggungan khusus VIP raja-acara minum berat-perat munggah panggungan khusus ternyata amat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sholat sholat dhuhr oleh orang rakaat kan si nabi salam Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah padahal lagi orang rakaat ini cari orang ini kalau orang itu mau subhanallah ini sahabat yang pintar-pintar yang ini barisan ngarpi meneng kok gak ngeleng no ya soalnya pintar sungkan izin, orang pintar itu dua sungkan izin, seorang goblok kan gak patah dua izin orang pintar itu sungkan izin masih disugui apa itu utuh gak kira dipangan yang ini pintar itu itu sugui ngomong-ngomong yang gurung diomong masih pengen coba itu dikendukkan amblas yang goblok itu gak dua izin ternyata ini dari kota itu terus sahabat-sahabat itu itu pintar mikir katanya diheleng apa sholat dhuhr itu di revisi dari orang rakaat soalnya pernah terjadi revisi arah keblat itu juga ketika sholat sedang berlangsung makanya sahabat-sahabat ada yang bengok yang bengok yang bengok yang bengok bengok-bengok acara apa yang bengok yang bengok-bengok ini yang pintar yang dukir itu mau cep-lekep meneng gak suara ini soalnya sadar gak nyumbang gak nyumbang melumangan gak terima cc modon yang malah ketoro yaitu halo disini ngambur ikum bengok ya muhammad anasita am kusiratis sholat sama ini lalita tapi sholat ini sekarang diringkes lekan jenapi rumang gak lalih ya mana situ wama kusiratis sholat aku gak lalih sholat juga diringkes pancet ini orang gobloknya dijelasin gak terima metendeng deh wallahi malah sumpah sholat duhur rorokatnya ini sampai ini sholat duhur rong rokaat wassalam biasanya gak papat seh mergawangi metendeng kan jenapi akhirnya nyawang sahabat yang pintar-pintar abu bakar umar usman alilah kok fasoddak kok sehidina abu bakar disawang kan jenapi kok sentuh sehidina umar sehidina usman kabeh sentuh kok yakin kan jenapi berarti aku salah temen lali aku kurang rong rokaat langsung kan jenapi berdiri hadap keblat Allahuakbar nambah dua rokaat nah saat ini berarti syariat cuman lali bilangannya sholat yang ada gak usah balennya ke awal tambahin yang penting jaraknya lali gak suwe-suwe aku nanggwis marih ke warung marih ngeseng yang ada yang balennya maner ya paham gak ya hikmahnya apa dari peristiwa ini untung orang goblok ternyata orang goblok itu penting lho aku tutup ini lak barokai orang goblok lana pintar-pintar lapor ada pengajian matur suun para goblok-goblok sekalian lho dengan adanya orang bodoh kehidupan ini jadi dinamis jadi orang goblok orang pintar yang pintar yang pintar mulang yang goblok diulang makanya yang goblok jadi murid yang pintar jadi guru makanya yang jadi guru yang itu akhirnya yang goblok-goblok nge-murid tau ini guru mau ulang dan muridnya gak faham-faham ngomong guru ini goblok ulang mau gak cetak-cetak orang yang bosnya yang goblok dari muridnya pak kalau aku gak goblok sama gak jadi guru sama doleh bayarannya mereka aku goblok ini lho mereka aku goblok sama jadi guru sama doleh bayaran Ini sih goblok gurunya malah ini Faham tak gak sih Wong-wong ini Anak wong loro Itu kehidupan jadi dinamis Apa mau anak wong loro Rumah sakit gak kanggu Dokter gak kanggu, petugas kesehatan gak kanggu Obat-obatan gak kanggu Farmasi gak kanggu, dengan adanya orang sakit Akhirnya ada Pabrik farmasi, karyawan Pegawai, petugas kesehatan Ya Allah, faham pora wong-wong ini Nah gitu Jadi kehidupan itu akhirnya jadi dinamis Kayaknya ini Anak yang ceramah, anak yang rungok Makanya saya berkeyakinan Panjenengan semua yang hadir disini Semuanya adalah orang-orang penting Yang penpanggung ini penting Tukang sonnya penting Lepang tukang sonnya gak kuat Bungok-bungok di rungok-rungok Lampu penting Kalian semua penting Aku gak bisa bayang Numpah mau gak ada sampeyan Terus aku bengok-bengok ceramah Ini dewean Paling yang tangkap Satpol PP Karena aku yang gendeng Allahumma salli anla Muhammad Eh Kanjeng Nabi ku Nikah punya istri Dan kanjeng Nabi ku Nate di omeligarwane Kanjeng Nabi nate di omeligarwane Ngamuk tak kanjeng Nabi? Ndak Kanjeng Nabi ya nate ngambek Wadi di omeligarwane ngambek Ngambeknya yang apa? Nang masjid Nikah Ligir Sampai disosul Lampak garwane Dan orang ini ngambek Lampak bujol Terus warungnya rondo Lenggu yuare Kanjeng Nabi ku nate bu Pulang Habis mimpin rapat persiapan perang tabuk Kan terlambat pulang Ngekirang langkung setengah jam Senghentai nih Sayyidah Aisyah Mekapan Tampil cantik Siap Menunggu kedatangan suami Senghentai nih Kata kotak kok Cemberut Ya lumrah bu Lu ngerti ini kanjeng Nabi rawuh Ketuk pintu Lu salami lu gak dijawab Malah diomeli Laini bapak-bapak sama Diomeli bujol Kaget Yusungu iku wang wedok pak Assalamualaikum Ya Humayra Kanjeng Nabi ku nake nimbali garwane mesra pak Humayra Artinya Cantik putih kemerah-merahan Laini wang sekarwayo Nyaluk bujol ini latih Gak enak belas Di rumah kopeng Hah Halo Saya dah Saya itu gak jawab Pintu dibuka Ngomel Aanta idda'idda'an Ngenewiyun Sampiyan ini gitu Maksudnya hari ini Nabi Nabi ya telat Seringkut-seringkut Marahkah Rasulullah Nggak Fa'alharu Ba'tisaman Latifan Rasulullah Menampakkan Senyuman yang lembut Jadi ini jurus pak Lek diomeli buju Senyumin aja Soalnya wang sekarwayo Kan ngomelan Ketoro Wang laneng Nyaluk menangi dewe Maksud aku Jadi wang laneng Aku kalah-kalahan terus Kurang ngalah Apa aku Ngekai duwe Mek titik Masak gak enak Padahal aku Ngomel-ngomel Ngekakar Karuan Saya sembarang-barang Ngarang Duit Ngecek Lom Dua Gak 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 Anak Bayar sekolah Gak 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 Sampai aku Ngalah Gak 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 T Wright Gak Ngonekku samian senyum pak Lek saman tirukan si Nabi Soalnya gini pak Wang wedok cerewet Ibu gak kena dituturi Lek dituturi malah rusak Wang wedok cerewet iku kaya penyakit gudeng Lek dikukur tambah homba Membrek tutup dinti Terus diapaan Siapa ngomong dipatahin Dijaluknya sepura Bujung ngomel Ya Allah gusti Soalnya gini pak Wang wedok ngomel Adik saman tuturi Malah rusak Dia ini ngomel tambah banter Gak ada ceritanya Wang wedok ngomel dituturi Terus mandeknya gak ada ceritanya Tambah banter Tambah wani Nang wang lanang Akhirnya wang wedok dosanya Tambah gede Sama aku udah ngerti Dosa-dosa istri Itu menjadi tanggung jawab suami So wengeng sih Wengeng adik ngomel Bujung di lakno Kau ini ngomel aku Dosa gede Gak apa-apa Dosa ku tanggunganmu Nah Nah Ini pak Bujung ngomel Itu saman terima pak Suami Diomelin istri Kok gelam nerima Ridho legawa Sabar Ikhlas Itu oleh ganjaran Putu karo ganjaran Nabi Ayyub Saman gak usah Ngintai ini Dati Nabi pak Gak kira sama Dati Nabi Cukup Dui buju cerewet Saman oleh ganjaran Nabi Selamat untuk Bapak-bapak Yang buju cerewet Terus mana Nomor luruh Saman oleh ganjaran Putu karo I'tikaf Di masjid Madinah Gak usah Hatuh-hatuh Tutuk Nabawi Madinah pak Cukup Duk omah Bujung ngomel Lenggu Plek Nawaitul I'tikaf Di masjid Nabawi Lillahi ta'ala Mas meneng Gak usah ngomong Ente Nono Sampai Baterai Nente Engkau Baterai Nente Sampai Sampai jawab Tidik Sodaqallahul Azim Beres Beres Loh Kak usah Loh Aku mau ngomong Setengah jam Dilanjut 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 Kanjeng Nabi Ya tahu Salat Coba kawanen Aku tahu Tapi Rame-rame Ya Kau Loh Kailangan Ini cerita Ini Masih Pisan Ikut Vila Latin Mudal Kanjeng Nabi Dalam Perjalanan Jauh Setelah Peperangan Kau Mesel Perjalanan Jauh Mari Perang Kau Mesel Kiro 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 Nek Coro Kening Jauh Jam setengah Telu Kanjeng Nabi Berhenti Tahta Syajorotis Syaukah Di bawah Pohon Berduri Kanjeng Nabi Maduk Sendenan Wet Sare Sahabat Sahabat Tidak tega Melihat Rasulullah Seperti itu Sahabat Bilal Maju Ya Rasulullah Silahkan Panjeningan Tidur Sahabat Sahabat Yang lain Silahkan Tidur Saya Yang Berjaga Bilal Lik Wiskati Sobo Aku Kawatir Konek Kamblasan Sobo Nilang Saya Yang Tanggung Jawab Ya Rasulullah Silahkan Panjeningan Istirahat Sahabat Sahabat Yang lain Tidur Semua Saya Yang Berjaga Bilal Lik Rahman Tidak Terkenal Bilal Lik Nek Wiskadung Niat Melek Pitung Dino Pitung Bengi Turu Kuat Udah Terkenal Di kalangan Para sahabat Betul Bilal Kamu Jaminannya Siap Kanjeng Nabi Pokoknya Manjeng Sobo Gugan Geh Kanjeng Nabi Ayo Sahabat Sahabat Turu Kabeh Bilal Berdiri Sambil Pegang Pedang Kanjeng Nabi Sahabat Sahabat Yang lain Tidur Semua Begitu Mendekati Subuh Bilal Kelenger Ngadek Nyekeli Pedang Ngorok Bilal Sampai Masuk Waktu Subuh Waktu Subuh Udah Habis Satupun Gak ada Yang Terbangun Matahari Udah Meletak Apa Meletak Itu Misalnya Pokoknya Serang Ngewis Metu Abu Bakrini Sedik Yang Pertama Kali Bangun Sayyidina Abu Bakar Kaget Durung Subuh Serang Ngewis Mentor Mentor Kating Gugah Kanjeng Nabi Gak Wani Wong Santri Nang Guru Akhir Abu Bakar Sedik Mocot Tabbir Bantar Allahu Akbar Sonopo Dike Banter Kok Keratak Keratak Allahu Akbar Mana Kok Sone Keratak Keratak Kanjeng Nabi Pireng Kaget Bangun Astagfirullah Al-Azim Matahari Udah Keluar Kita Bilal Mana Bilal 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 Dipanggil Rasulullah Mawa Adjani Bilal Mana Janjimu Kak Aku Katanya Mau Bangun Kanjeng Nabi Saya Kelenger Seumur Hidup Saya Gak Pernah Ngalami Seperti Ini Kanjeng Nabi Biasanya Niat Melek Gak Giro Turu Bilal Ini Kanjeng Ini Kalau Gusti Allah Disetting Cik Kena Dicontoh Kalau Uang Suka Sekar Woyah Akhirnya Terus Kuga Kabeh Sahabat Sahabat Adzind Ya Bilal Adan Kamu Bilal Adan Subuh Paling Siang Dalam Sejarah Islam Setengah 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 Salat Jamaah Subuh Bersama Seluruh Sahabat Kawanan Lillahi Ta'ala Oleh 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 Yang penting Satu Karipan Kolektif Sebelum Subuh Tidur Semua Masuk Waktu Subuh Satupun Nggak ada Yang bangun Atik Masuk Waktu Subuh Ngelir Kok Menengah Melungker Turum Aneh Penggawain Arak Iki Ya Kusik Dosa Nggak Gelengguga Nggak 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 Waktu Subuh Habis Dua Karipan Nggak Mergo Maksiat Nggak Mari Perang Koyak Giyai Mari Ceramah Nggak Karipan Digebuk Malaikat Muka Muka Faham Nah Sekarang Dari Sisi Tidak Seperti Umumnya Manusia Karena Rasulullah Itu Istimewa Rasulullah Mampu Bermain Dalam Ranah Intelektual Ketuhanan Ayo Coba Saiki Aku takon Saman Jawab Sampean Percayo Nang Gusti Allah Nampu 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 Nate Weruh Gusti Allah Nampu 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 Sampean Percayo Malaikat Tukang Jabut Nyawa Malaikat Israel Percayo Nampu Sampun Nanti Kepanggih Sampun Pengen Ketemu Kapan Pengen Sampun 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 Ketemu Kok Percayo Ayo Mana Jawaban CE Tukang Soteng Bingung Apa Aku Lunggu Kameranya Di Adep Mengisar Koleh Aku Ngadep Lua Coba Aku Lepas Sebelah Kini Lepas 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 Sampeyan Percayo Ada Kehidupan Di Alam Kubur Percayo Nampu Nampu Nanti Meriko Rencananya Kapan Mana Onok Petugas Tukang Takun Alam Kubur Malaikat Mungkar Nakir Percayo Nampu Nampu Ayo Mana Jawaban Percaya Akan Terjadi Hari Kiamat Terus Kiamat Itu Tanggal Biro Nah Jawaban Tanggal Abang Guru SD Nyeritani Murid Murid Anak Anak Nanti Dunia Ini Akan Hancur Namanya Kiamat Kalau Udah Kiamat Pas Lentang Lentang Berterbangan Planet Tabraan Gunung Beledos Sekoro Diuntah Itulah Hari Kiamat Dah Saat Kejadiannya Murid Pak Guru Nanti Sekolahnya Libur Apa Enggak Macam Narek Cilik Senengan Jaluk Libur Eh Saya Ayo Dipikir Samanku Percaya Nang Gusti Allah Padahal Samanku Gatau Weroh Gusti Allah Tapi Kok Percaya Samanku Percaya Ada Malekat Izrael Padahal Gurung Tau Ketemu Samanku Percaya Ada Kehidupan Di Alam Kubur Padahal Gurung Tau Merono Durung Pengalaman Kono Ono Malekat Muk Karnakir Samanku Percaya Onok Dino Kiamat Samanku Percaya Padahal Kapan Kejadian Kenapa Kok Percaya Karena Yang Membawa Berita Itu Bukan Manusia Biasa Yang Membawa Kabar Itu Bukan Manusia Biasa Manusia Yang Mampu Bermain Dalam Ranah Intelektual Ketuhanan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wama Yantiqu Anid Lhawain Hua Illa Wahyuy Yuh Yang Disampaikan Nabi Muhammad Itu Tidak Berangkat Dari Keinginan Nafsunya Kemauannya Sendiri Tapi Semuanya Berdasarkan Wahyu Petunjuk Sangking Narsani Pun Gusti Allah Dan Nabi Muhammad Punya Citra Ketuhanan Itu Dilem Mampu Gusti Allah Sungguh Engkau Muhammad Berada Pada Akhlak Budi Bekerti Yang Agung Kancing Nabi Yang Memproklamirkan Diri Makanya Lewat Momentum Peringatan Maulid Nabi Monggon Dandani Akhlak Sengabi Koleh Akhlak Kewes Sabi Yang Muncul Adalah Takwa Dan Takwa Itulah Kasta Tertinggi Manusia Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Akramakum Indallahi At Kakum Itu Yang Dinilai Sama Allah Ngapun Pangkat Jabatan Kedudukan Gak Gak Dinilai Kera Sya Allah Gak Gak Belas Herta Kekayaan Gak Gak Dinilai Yang Sya Allah Tapi Uang Uang Yang Gereget Uang Pokoknya Dua Pangkat Adik Soge Di Mulya Mulya Di Hormati Masih Uang Yang Alim Akhlak Yang Api Tapi Dua Pangkat Yang Soge Di Beden Uang Ini Bawa Cek Yang Alim Akhlak Api Melarat Uwes Gak Kopen Gak Diajeni Rapat Rapat Apa Ngomong Ong Soge Padahal Gereg Nyumbang Ong Melarat Gereg Sampai Usul Angkat Tangan Ditarik Mana Sampai Kan Tangan Kedengke Menang 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 Mbak Embo Nah Aku Tengok Disambut Dikawal Soalnya Mobil Apa Coba Aku Tengok Sepeda Montor Di Balik Paling Panitia Uang Makan Uang Terus Pengen Soge Padahal Soge Melarat Diatur Soge Tidak Diusaha Uang Uang Soge Diusaha Uang Sekar Woyah Soge Kabe Usah Hane Woy Sang Keturutan Soge Melarat Itu Pawaan Pawaan Soge Pawaan Melarat Padahal Lemuh Kuru Pawaan Lemuh Pawaan Kuru Uang Ini Pawaan Lemuh Masih Mangani Titik Lemuh Buri Kodong Hireng Kodong Noleh Kabe Sendikai Contoh Melunoleh Anjah Pawaan Lemuh Lain Pawaan Kuru Masih Mangani Wake Uang Lemuh Paling Cuma Atas Uang Uang Pawaan Soge Nyambut Gany Nyantai Soge Dua Tuku Siji Tuku Mobil Berangkat Haji Lain Pawaan Melarat Semen Penggawian Dilakoni Tani Kebon Dagang Maklaran Sampai Bojo Uang Dilakoni Melarat Pawaan Melarat Ini Gak percaya Yowis Ada Ngomong Kalau ingin Dapat duit Banyak Harus Kerja Keras Gak Gak Kerja Keras Kalau Duit Ake Ya Salah Kadang Kerja Keras Keras Duit Masa Hidik Tidak Keras Duit Ake Kerja Keras Saat Pasar Mulai Sampai Sore Sampai Duit Satu Sewu Kerja Keras Belas Lungguh Klimik Sampai Ngoceh Saja Terima Sampai 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 ini sama pangan tega seorang lorok gobek gak mau pangan yowis tak pangani lemus yang nunggai seorang lorok tambah kuru tambah kuru akhirnya pesan aku mau ditunggai ini ini kalau standar kemuliaan menurutmu itu adalah pangkat jabatan dan kedudukan berarti idolamu bukan Rasulullah teladanmu bukan Rasulullah idolamu siapa? Roja Fir'aun lu iya kalau standar kemuliaan menurutmu itu adalah kekayaan idolamu bukan Rasulullah berarti junjunganmu korun embo aku suudih ngaji ambil uang yang menang kalau kalau sudah bicara takwa itu yang dinilai Allah ini profesi gak penting profesimu yang penting yang penting takwamu kamu mau jadi petani mau jadi pedagang mau jadi guru mau jadi penceramah mau jadi polisi mau jadi TNI mau jadi pengusaha pejabat bukan urusan yang penting takwamu mau jadi aku sering ngomong ibadah ini gajaran ini gede sesuai profesi kalau pedagang ibadah ini gajaran ini gede jujurlah ada bujuan, ada ngurangi timbangan ngertit meteran kulaan sakmini waran sakmini kulaan sakmini waran sakmini sehingga itu gede itu yang bujuk kulaan orang atas ngerti 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 terus ini ASN pegawai negeri ibadahmu yang gajaran ini gede apa? aktif, disiplin, dinamis jangan makan gaji buta tentara pertahanan menjaga kedaulatan negara polisi keamanan itu ibadahnya paling gede oh jembo iri malah polisi gak tau poso lo polisi samankon poso terus lemes anggota polsik manyar kabel diwajib no poso bendino akhirnya ada orang lapor lapor pak sepeda motor ku hilang pak urus sana diwi aku lemes ini malah gak keterima posonnya polisi ya Allah moga moga faham lene wak lurah wak camat wak bupati ibadahnya apa? setempel ambil tanda tangan kebijakan kiyai ibadah wiridan pengajian loh siapa ngomong ngeceh mau ayo muka ganteng mau kalau dihantemi uang apa ya masih ngeceh ini rumah samu gak gua aturan bangun ya Allah ya 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 bangun masjid semen kan butuh dana ya 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 yemek kerja tidak 2006 Putang hutangnya ngeceh ya lando wanaksoe ibadah nyumbang bu ayo wanaksoe ibadah nah menderita merk Sumbangan, tidak salah, tapi tahu cerita ini tadi orang-orang Saya menemukan tamu yang sangat baik Saya menemukan tamu, ya macam-macam Tamu saya wali santri, tamu saya jalan-jalan Saya mengurusi Departemen Persuwaan Semacam-macam, anaknya nakal Hujurnya cerewet, tidak percaya Hujurnya cerwet bah, jauh tunggu ini bahasa Gampang, semuanya Semuanya mempunyai umyum fahumlah Mereka mempunyai gula Tahu, ada orang sugi, aku menghargai sugi itu mobil Mobilnya reganya diatas 5 miliar Cuma tidak diberikan mereknya, tidak kira orang rung-ruh mutosa Ketepaan pas bangun gedung kayak Arak-arak yatim, Darul Aikam Pas ketepaan bangun tukang wak Duh ini bangun lagi bah Iya ini rencananya untuk gedung Yatama anak-anak yatim Ya, mudah-mudahan jadi Tak doakan mudah-mudahan jadi Langsung tak omongi Eh, aku gak butuh dongomu Lu rumah sana tak jatuh keliling, tak jalui dong Lu orang sugi kok dongaknya malah ngerusak hadis Hadis ini loh Hadis ini loh Kiwa mudunya biarbati asyak Bi ilmi ulama Jadi ibadahnya orang alim Nganggu ilmu Ulama itu berjuangnya nganggu ilmu Wa adilil umaro Lek pejabat pemimpin Berjuangnya nganggu keadilan, kebijakan Lek yang orang sugi Bisakha wa dil agniya Luman Nyumbang Lek yang dungo Wada'awadil fukhara Dungani wong melarat-melaratnya ini Lek yang sugi kok dongaknya ngerusak hadis Makanya wong sugi itu Ya sami uya basir, ya sami uya basir Ya sami uya basir, ya sami uya basir, ya sami uya basir Ya sami uya basir Ya keramik, ya kayu Ya rekening Ya transfer Wong sugi dongaknya Lah ini pentingnya kebersamaan Bukan jenis nabi sukses itu juga diakui oleh Rasulullah Ada asbab basyariah Siapa? Orang-orang yang ada di lingkarannya Rasulullah Yang memback up perjuangannya kanjeng nabi Ada sehidina Abu Bakar Siddiq Orang tua yang alim bijaksana Desa itu ada Wang suing tua alim bijaksana Supaya desa itu dua wibawa Tadi ada orang-orang yang nakal katanya Moronan desa itu ada Wadi ke ruang itu Ocak-ocak 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 Ocak tidak berwibawa desa itu Ada sehidina Umar bin Khattab Pendekar Gagah Sakti Jenderal Kendel Setannya wadi dengan sehidina Umar Luka ada desa itu ada Sehidina Umar Lagi ada keamanan ini Ketiga Sehidina Osman bin Afan Santri Ekonom Akhlaki api Sugeh Loman Itu sehidina Usman Lagi sugeh Tidak loman Sugeh Medit Atau mati Soalnya Sugeh medit itu Ngerusak tatanan masyarakat Tidak ada ngomonganku Sugeh medit itu ngerusak tatanan masyarakat Cek Tidak dihormati tersinggung Merkau merasa seteratanya lebih tinggi Sehingga dihormati Tidak ada manfaat Als Tidak diterusak tatanan masyarakat Maka ini dengan cara aku Tanpa mati Gak dihormati Mesti tersinggung Ngamuk-ngamuk Tidak ada yang dihormati Tidak ada yang dihormati Tidak ada yang dihormati Tidak ada yang dihormati Nah Tidak ada yang dihormati Tidak ada yang Tidak aku yang bayari, aku yang bayari pantes mengikuti hormati alah alah, untuk ini gak kira ada yang mudah, gak kira gak kira, gak kira nomor papat untuk Sayyidina Ali pemuda, cerdas intelek, berani kritis penting, karena nom nom ini penting regenerasi makanya di takmiri sepuh-sepuh, kudumulai dibentuk regenerasi remas, aku lihat takmiri mundur, remasnya munggah jadi takmir, khutbah-khutbah yang ngusin, gak cetuh, ilatih fase, gak patek fase itakullah itakullah, hatta ketuk-koti walaik kamu pray, bagian dongai, sampe anbah moto, gak fase yang ngimami Allahuakbar Bismillahirrohmanirrohim Al-Qamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Maliki yaumiddin makmum, siap-siap mantap yang ngimami, alhamdulillahirrohim Bismillahirrohmanirrohim pray khutbahnya kelitungkat, itu lu masih ngejar ke apa yaa, itakullah hehehe saya mau dindah ya gak punten bah, gak punten ini kuleng gak ngemut ke jendengan ini ganti yang nom-nom itu lalu ini yang nom gak dikader yang sepuh kapundut vakum gak ada yang bisa terus ayo, masuk ati prayi Jumatani ayo lah yang kelima Sayyidah Khadijah istri yang selalu mendampingi bahkan mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran harta, benda, jiwa, raga untuk membackup perjuangan kencing nabi seluruh harta kekayaan Sayyidah Khadijah digunakan untuk berjuang kencing nabi Sayyidah Khadijah itu sugi Masya Allah kekayaannya dua ratus ribu awak ini kalau dikruskan sekarang kurang lebih eh, enam ratus ribu awak ini dikrus sekarang ini kira-kira rong ratus triliun sama tahu ini kalau duit rong ratus triliun hehehe rong ratus triliun ini mau ditukar ada daud sekar woyoki banjir daud itu tahun gak asal paling makanya makanya desa itu dikruskan padahal dikruskan 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 di masjid-masjidnya jadi saya ada kiai bagian dana tapi saya ada banyak bagian dana ada perizinannya bagian perizinannya saya ada bagian kerja itu nomor 6 saya ada nomor 6 Alhamdulillah cukup tegak ini cukup Alhamdulillah Allah sama Niki di takdir Allah jadi umat yang terbaik kuntum khaira umatin kalian adalah umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain kitalah umat yang terbaik Alhamdu lora semangat Alhamdu Niki mergokan jeng nabi ku nabi terbaik akhirnya kita juga diplot menjadi umat yang terbaik gana khairul anbiya wa umatuhu khairul umam akhirnya kalo saman katot jadi umat yang terbaik jadi umat yang terbaik ya Allah tapi sekarang kita udah bisa membuktikan yang terbaik apa belum KB ilmu ini sumbernya Al-Quran yang ada Al-Quran ini orang Islam Indonesia termasuk Islamnya mayoritas harusnya kita yang terbaik tapi nyatanya derengnya konek krungu teknologiku yang menangnya Jepang jajal tuh Honda Jepang Yamaha Jepang Toyota Jepang Motorola Jepang Suzuki Jepang Kawasaki Jepang Mitsubishi Jepang Soto Lamongan Sate Madura Pecel Madiun Puda Kokrawu Ngerseh jadi gak kuntum khaira umatin tapi kuntum umatan badokan lillahi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim izin ngombekuloh Alhamdulillah eh kita itu disebut umat terbaik diantara yang dari umatnya kan sehingga Nabi aku mau ngomong kitab tembihul ghafilin kholakohum sihara ambik gusci Allah awa itu dikahi cilik-cilik jadi biaya hidup itu tidak panganannya tidak seperti bayangnya ukurannya pada umatnya Nabi Nuh selawai meter dikure masak orang kayak donatnya masak beduk-beduk panganannya sama lu sak piro sedih beras rongkintal gak cukup tapi lihat samini-mini kan cilik makan bakso telung mangkuk mutah-mutah mungkin betul makanya aku ini rodo tersinggung ngomong-mutah ngomong-mutah ini dianggap aku ini buta hijau yang apa masak ake-ake ngomong-mutah sampai samono gelase nge-nyek uang panitia itu gak apa-apa masak nanti ini cilik-cilik jadi biaya hidup gak ake-ake umatnya itu digaikan cilik-cilik awal ganteng-ganteng konsumsi makanya panitia itu pinter gaya kotak itu cili-cili di sini pironi minimalis gak minimalis yang ngirit terus kholakohum di'afa umatnya kanjik nabi itu digaikan apes-apes dibikin lemah sama Allah ayo sak kuat-kuatmu tetep apes hatta laya tegebaru sehingga gak gampang sombong lo umatnya nabi yang disik-indisi itu sombong-sombong mergoh rumong so kuat mulanya terus dihancurkan oleh Allah ini umatnya kanjik nabi yang digaikan cilik-cilik lemah apes ayo sopoh yang rumong so kuat jadi ini Mike Tyson juara tinju sejati juara dunia kelas berat sejati aku pernah pertandingannya ditunda tiga bulan gara-gara apa? lorau untu ayo yang rumong so kuat rumong so hebat sampai nagek-dagek cantengen nih loh dididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididik yang rumong so kuat aku perkasa sampai dihanyang-hanyangin melungker gak bisa ngobot jadi ini cik gak sombong makanya dihanyapes ya Allah ya Allah faham tak ga ini ya wes aku susah aku modelnya sama ini nanti ngajin bengiyong ini sici ngadepi wang ngempet ngantuk lorong ngempet ngoyo para pengempet-pengempet sekalian guyu kawani banter kuatir hahaha cur cur lu iya makanya ini gak sombong ayo rumah so gagah rumah so ganteng pirang tahun gagahmu gantengmu lo pirang tahun wong laneng kelewat seket masih ganteng masih enam enam ini koyok-koyok ayo coba lewat seumur petong puluh nah ada doa ayu lewat yang berpulorak-pulorak ada cik blongor blongor ada endi jajari temen yang mengkeret wajok yang mana sombong mergoyu pirang tahun doa ayumu eh heh heh eh heh heh eh 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 yelah sekenes sembarang-barangnya sekenceng pipinya ginyur-ginyur mindur-mindur mening glowing dodo mentek-mentek eh mpuh semangat meratap jantung di mana tiwak ngelaneng dihasuk jantungnya dok 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 liri aneh muda kolor dimana di lirik langsung dudul dul pedat kalau ayo lewis tua coba ayo mengkeret kabeng pipi kempong dodok hari tengah redok masih dingin di behas yang paling wapik tetap berosot lewis nomor telu ja'ilah umrohum khasira umurnya digawai pendek-pendek jadi dosanya gak akeh-akeh ini umatnya kanjeng Nabi halo halo umatnya Nabi Ndisi umurnya doa-dawa makanya dosanya akeh ini umatnya kanjeng Nabi loh misalnya doa-dawanya umurnya gak galak sampai 100 tahun gak ngirong sampai 100 tahun makanya dosa-mur juga gak akeh-akeh digawai umurnya pendek ayo seng tukang ngerasani tutuk no seng tukang ngerasani sedih no lewang pitula songola sepat likur itu loh wang itu dongireng itu loh iyo seng tukang ngerasani uang iyo seng tukang ngerasani uang umur petong puluhmu gak hmm 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 domble lambimu iyo seng tukang ngerasani uang diisi no iyo seng tukang ngerasani uang iyo seng tukang ngerasani ahli eh 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 jaren itu jago sepuluh botolnya menter mendeles sepuluh botolnya ayo gergeten aku ini makanya ayo saya tukang karaoke ajep 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 karung gondoli pura ini gue larai batik itu loh ayo mene mene lewis umur mipitong polo ayo mene coba makanya 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 umurnya pendek-pendek dosa enaknya yang nabi wajallahum akhiral umam hatta yaguna bakokum filkubur aqallah tidak ada umat terakhir jadi ngantain ini alam kubur gak suwe suwe umpamu sama dari umatnya nabi lu ngantain ini alam kubur seribuan tahun disonok tolong itu tahun lebih enak ngantain ini suwe kabare no alam kubur suwe oh kata di pasang AC sampai arah ini halo lana umatnya kanjeng nabi masya Allah ini dilungkas kan mati selesai yang dilungkas suangnya nang dunya di lu kok melebu ngalam kubur gak suwe suwe nanti ini proses kiamat lu ngantain itu pening di akhirat umatnya kanjeng nabi ini prosesnya didisik coba tak hisap didisik timbangan amal didisik nguot didisik melebu suargo didisik suargo itu gak boleh dilebani umat sopoh aja gak boleh sak gurungi umatnya kanjeng nabi melebu suargo kabe sing bagian suargo ngusin goro suargo kabe gresik ya melebu suargo ninggal sekarwoyo umatnya kanjeng nabi itu metune nang dunya kari dewe tapi melebuni suargo disik dewe alhamdu ngwenak itu di umatnya kanjeng nabi makanya bahasa lain dalam Al-Quran umatan wasaton umat tengah-tengah kita memang berada di tengah-tengah antara dua ekstremisme gak ngerti ini jelas bahasa ini belas belas ini mungkin ini ganteng-ganteng tapi rodo oon loh asli padahal baik aku maksudnya leh nek nabi isha ekstrim nabi musha terlalu lunak ajaran ini loh temen masuk kurung-tahu kurungusnya ceramahku eh leh zaman nek nabi isha kurang nek umatnya nabi musha itu aturannya longgar contoh ya urusan nikah rabi itu loh umatnya nabi isha itu aturannya seumur hidup cuma oleh rabi sepisan tok sampai mati gak oleh rabi mana nah iya tarani ekstrim lah nabi 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 bengi seng lanang mati ini seng wedok wajib menjanda seumur hidup kau lah nikah mana nabi nabi dikebuti lanang wedok nikah bengi seng wedok mati ini seng lanang wajib menduda seumur hidup kau lah rabi mana astagfirullah kok bisa tumbasih semuanya tuku apa halo ya wajib ngono ya wajib bengong lah ya apa rek pola kayak gini ini ditutuki tadi uklek uklek lanik umatnya nabi musha masalah nikah bebas sakkuat kuat sepuluh oleh rabi sepuluh kuat rabi sekat oleh rabi sekat kuat rabi satus oleh rabi satus umatnya nabi musha lene kita umatnya kanji nabi tengah-tengah rabi sito yoleh lebih dekau sito yoleh tapi paling akeh papat gak kok terus kuatnya kan satus rongatus ini kita umatnya kanji nabi eh paham tak ga gini umatnya nabi isha ketemu kiai gaoleh nyangoni soan dikau kiai gaoleh nyangoni haram gaoleh nyangoni parsel gaoleh nyangoni buah gaoleh nyangoni duit haram ini aku gak setuju masih aku duduk umatnya nabi isha aku gak setuju makanya kiai zaman nabi isha itu melarat melarat gak tau oleh soanan nabi isha diwe nabi isha yang paling yang melarat bucuk gak duwe omah gak duwe daharan itu buah-buahan daun-daunan ini mulanya suk untuk akhirnya dikaujah nabi isha nabi isha melarat 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 akhirnya nyambut gaya nabi isha nabi isha melarat soalnya diundang cerama gaoleh nyangoni haram gaoleh dikaujah haram makanya aku gak setuju nabi isha nabi isha soalnya wajib 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 ini aku setuju gak nyangoni doso nabi isha wajib wajib berkati ini umat nabi isha setuju gak nyangoni doso rungan nabi isha lene umatnya kan di nabi tengah-tengah wajib berkati gawong gawoyo oleh gak gawoyo oleh tapi saya nabi ngangoni tengah-tengah kalau mobilmu kok gawoyo gak percaya ngomongi seru yusiki wajib jam rolas kok bisa dereng ngaju 1 jam setengah wajib ngarep itu rewel omah mundi ngut ampiri tak cerita ini diwaya kebayang gak kalau misalnya aku ke rumah kamu terus aku duduk di kursi ruang tamu rumah kamu kamu yang nyuguin minum ke aku terus kamu duduk di sebelah aku kita ngobrol bareng gak mungkin gak mungkin ya Allah ya semoga-moga kita khaira umatin kita kelebu jumlahi umat ijabah kita betul-betul bisa menjadi umat yang terbaik becul kalau di ganjar dari umatnya kan jeng nabi malaikat itu iri malaikat jibril itu pidato malaikat kabih di kelompok no mau iduh hasanah disampaikan oleh malaikat jibril ya ma'asyaral malaikah hei poro malaikat kabih sama menjawab dalam menolong baleni baleni apaan gak menjawab tak tinggal mulai hei poro malaikat kabih malaikat tak jilbapan yuk mba imbapan sama aku malaikat abisiru bergembiralah kalian semua mau malaikat kondusin gendeng bareng ini malaikat terus halaya jibril ada apa wahai jibril adakah bergembira apa dari Allah Allah sudah mencatat nama kalian semua Termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad Malaikati langsung Alhamdulillah Sapa nengkabeh Fasa jadu syukranillah Mereka semuanya bersuju Saking syukur eda tengkusti Allah dicatat dari umat kanjeng Nabi Diomongi Sampai ini umat kanjeng Nabi Padahal sampai ini umat kanjeng Nabi Kita mulai itu kandungan Mereka tidak bangga belas Ya Allah Padahal kanjeng Nabi Bila-bila ini umatnya Sampai goyang Insya Allah Mangelain waktu kita sambung beli Ini sambung-sambung kali belas Ini jam rola selebih Ganti dino ini Ini melepunan Dereng apa ini Tontonan Tajamu itu tontonan Ini melepunan Dino kemis Tanggal 4 likur Undanganmu itu rebut Tanggal telur likur Aku ngaji doka ini Ini orang dino Rek besan Rek Bukongkong tambah Terus Wais matur suwan Ngapunten Bisa kata Moh Umumi ngaji Sat jam Ini loh Sat jam setengah Wais punten Bisa kata Semoga-moga kabih Masalah Manfa'ah Barokah Al-Fatiha A'udhu billahi min ash-sha'iqqanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inu Dinas suratul mustaqim Suratul ladhin an'amta alihim Ghayril maghubi alihim Walaudu adliin Rabbil firli Wali walidayya Walil mu'minin Amin Ya Rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasallim wa radiyallahu Dabaraka wa ta'ala Kulli suhabadir Rasulillahi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma jial jama'ana Jaman marhumah Wa tafarruqana Min ba'adhi Tafarruqan ma'asumah Allahumma innaka ta'alam Muzunubana faghfirha Wa innaka ta'alam Uyubana fasturha Wa innaka ta'alam Muhajadina faqdihah Kafabika waliya Wa kafabika nashira Allahumma sabit imanana Wa nawir kulubana Wasallimna Fiddini Wa al-dunya Wa al-akhirah Allahumma Inna nas'aluka Husnal muhabbah Wa husnal mutabah Di nabiyina Wa habibina Wa syafi'ina Wa kurrati ayunina Muhammadin Sallallahu alihi wa sallam Fi aqwalihi Wa af'alihi Wa ahwalih Birahmatika Ya arhamar rahimin Allahumma Inna nas'aluka Al-khayru kullahu Wa na'udhu Bika minasyari Kullih Ya man Bi adihi Al-khayru kulluh Rabbana Adina Fit dunya Hassan Hau fil akhirat Hasanatan Wa qin'adab al-nar Wa qin'adab al-nar Wa qin'adab al-nar Wa adikhilna al-jannata Ma'al-abrar Birahmatika Wa fadlika Ya azizu Ya ghaffari Halimu Ya sattari Rabbil alamin Jajallahu anna Sayyidana Muhammad Masallallahu Aleyhi Wassalam Maha Ahlu Fadli Subhan Rabbika Rabbil Azzati Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Setelah Lepat Nampuntan Saya Istuhu Wafakan Allahu Ayyakum Lima Yakhibu Hayardah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh